Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, senang sekali saya Nana Salah sebilah dapat menemani sahabat semuanya Kali ini berbeda juga Kenapa? Karena ditemani oleh salah satu pengusaha UMKM di pengandaran Bapak Sumarno Bapak Sumarno, Bapak ini usaha apa nih Pak? Saya melaksanakan pengrajin dari gula kelapa Pengrajin gula kelapa? Gula kelapa Aren beda? Beda Bu Gula aren itu sama kelapa itu udah beda Jadi ini khusus untuk gula kelapa aja Bapak udah berapa lama nih usahanya? Saya merintis usaha dari gula kelapa itu udah ada sekitar 10 tahunan 10 tahun? 10 tahun Wow udah lama juga ya Pak ya? Berarti Bapak mulainya dari tahun 2006? 2006 Dan sampai sekarang masih bertahan Pak? Sampai sekarang masih bertahan dan Alhamdulillah dari mulai tahun 2011 akhir Saya membentuk suatu kelompok Suatu kelompok khusus di bidang yang namanya itu kelompok tani penderes gula kelapa Penderes gula kelapa dari Kabupaten Pangandaran Penderes itu apa ya Pak? Ya yang dinamakan penderes itu kalau yang bahasa nasional itu kan disebutkan dimana-mana itu penyadap ya Masa penyadap itu ya Penyadap itu yang melakukan pengambilan bahan baku buat bikin gula kelapa Itu kan harus ada prosesnya Bu Jadi awalnya itu kan kita proses ya Proses dan juga harus menyiapkan peralatan Peralatan itu kan ada tempat niraknya Ada pisaunya Nah itu dalam buat pengambilan Belum dalam segi pemasakan Pemasakan juga itu kan harus ada peralatan juga Contohnya itu kan harus ada katel Harus ada tungku Itu harus memakai kayu bakar juga Jadi sangat banyak sekali ya Pak ya Banyak sekali peralatannya dan juga di bidang risikonya juga Ya dan juga harus dilihat nih dari sisi kesehatannya nih Digenis atau enggaknya Soalnya ini kan bahan pangan Jadi bener-bener harus dikonsumsi ya Pak ya Dan itu harus dijaga juga untuk kesehatan dan kebersihannya ya Pak ya Nah Bapak Kan ini udah lama nih Bapak ya Udah 10 tahun Bapak mencoba berusaha di bisnisnya gula kelapa ini Dan Bapak ada enggak sih kesulitan yang Bapak rasakan? Kesulitannya bagi saya karena begini Bu ya Saya itu mendirikan kelompok Saya sudah mendirikan kelompok Saya bertemu salah satu Yayasan Yang namanya itu pertama dari Yayasan Cikal Sinergy dari Jakarta Yang kerjasama dengan Yayasan Unilever Kecap Bango Oh iya Itu awal mula dari akhir tahun 2011 Kemudian saya udah sering sharing Sering bertemu sering sharing Akhirnya saya sepakat dengan Yayasan untuk membuat sesuatu kelompok Nah kelompok itu udah jadi kelompok Lalu ada kerjasama lagi Yayasan Cikal itu dengan Yayasan Feel Indonesia Jadi Yayasan Cikal Sinergy itu diberi tugas oleh Yayasan Unilever Kecap Bango Itu sebagai bagian lapangan Bagian lapangan Nah itu kerjasama dengan Feel Indonesia Yang melaksanakan dikasih tugas itu Melaksanakan untuk pendidikan atau pembinaan Buat pelaksana penderes gula kelapa Jadi dari awal mulanya itu ya Pak Ya Bapak bertemu dengan seseorang yang kebetulannya juga Beliau adalah pengabung dari Unilever ya Pak Ya betul Bekerjasama dengan Unilever dan akhirnya Usaha Bapak berkembang ya Pak Alhamdulillah Dibilang berkembang memang ya Ada sedikit kemajuan Bu Itu di dalam beberapa kelompok Karena saya sehabis melaksanakan Isinya kalau di formalnya itu Pendidikan ya Bu ya Dengan kerjasama dengan Yayasan Kelompok kami itu dibina untuk melakukan SL atau sekolah lapangan gitu Jadi ada kalau yang namanya sekolah lapangan itu Ada teori ya Ada praktek Jadi kita selama 4 bulan dibina Sama Yayasan dan akhirnya Alhamdulillah Sesudah rapih dibina Sudah beres dibina Itu kelompok Saya disahkan oleh pemerintah Yang selama Berapa puluh tahun mungkin ratusan tahun Itu ya di wilayah Kabupaten Pangandaran Emang udah ada yang namanya petani penderes Belum ada yang namanya itu sesuatu kerjasama dengan pemerintahan Semenjak terbentuknya kelompok kami Yang pertama mungkin bisa disebut Sejawa Barat itu baru kelompok saya Yang menjadi yang membuat kelompok tani penderes Wah luar biasa ya ternyata Makanya apa yang dikatakan kelompok penderes Dulu kita sepakat Udah yang dinamakan kelompok tani penyadap Cuma saya pikir-pikir kalau yang namanya penyadap Penyadap itu kan banyak macam Ada penyadap tebu Ya ada penyadap aren Apalagi zaman sekarang Ada penyadap yang namanya elektronik Nah itu Jadi saya sepakat untuk membuat nama itu Petani penderes gula kelapa Oke nah sahabat seru banget ya Kita udah ngobrol-ngobrol mengenai usahanya Di bidang gula kelapa ini Gimana nih? Tertarik kan buat para sahabat yang ingin mencoba untuk berusaha Atau bergira usaha ya Lebih tepatnya silahkan Semoga ini dapat inspirasi sahabat semuanya Dan saya nana sahabat bersama Bapak Sumarno Dan juga seri yang bertugas Memang pamat yang berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih